Intro Kita kembali lagi di Hidup Sehat Pemirsa Masih bersama dengan Dr. Susi Faria Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Alergi dan Imunologi Nah dokter, ini tadi masih ada pertanyaan yang belum terjawab Mengenai detoksifikasi Apa bedanya sih dok pada saat puasa atau tidak puasa? Oke Jadi tadi kan memang proses detoks Itu akan ditingkatkan dalam keadaan Berpuasa melalui enzim yang ada di hati Nah kalau kita bandingkan Misalnya antara bulan ramadhan Dengan ketika bukan bulan ramadhan Sayangnya Belum ada penelitiannya Yang bandingkan level detoksifikasinya Tapi kalau kita berpikir Secara mekanisme Ya tentu harusnya ada, cuma mungkin perlu Penelitian lanjutan ya untuk Konfirmasi seberapa besar perbedaan Antara bulan ramadhan dengan Di luar bulan ramadhan Nah ini luar biasa sekali Berarti manfaat puasa itu ternyata Bagi tubuh kita sangat bagus sekali Salah satunya adalah untuk detoksifikasi Nah mungkin dari dokter ada tips Untuk supaya pemirsa di rumah bisa menjalankan puasa ramadhan Sekaligus mendapatkan manfaat detoksifikasi secara maksimal Nah silakan dok Oke jadi di bulan ramadhan ini Untuk meningkatkan proses detoksifikasi alamnya kita Tentu kalau jamnya puasa udah saklek ya Gak bisa diapa-apain lagi Jadi di luar jamnya puasa kita harus Makan yang bergizi Kemudian minum air putih yang banyak Kita harus istirahat yang cukup Kita harus tenang hatinya tenang dan menghindari merokok Ya betul Nah itu dia Karena tapi dok ini mungkin ada pertanyaan terakhir Konsumsi serat itu membantu proses detoksifikasi Bener apa tidak? Nah itu soalnya banyak dok yang detoksifikasi Orang minum jus yang banyak Nah itu gimana dok? Oke Ya ada beberapa penelitiannya itu Jadi proses detoks dikombinasi dengan menggunakan cairan gitu ya Cairan misalnya dari ekstrak jus atau buah dan lain-lain Sayangnya belum ada penelitian yang berkualitas tinggi Untuk menyatakan bahwa detoks dengan cara tersebut Memang bermanfaat banget dibandingkan dengan Tidak menggunakan ekstrak buah dan lain-lain gitu ya Tapi pada dasarnya sebenarnya buah-buahan kan baik gitu Jadi mau dimakan dalam bentuk apa Dalam bentuk buah asli Dalam bentuk jus yang stabil Ya silahkan aja gitu ya Selagi itu memang makanan yang alamiah dan bagus untuk kesehatan Iya betul sekali Tapi juga perlu diingat bukan cuma jus doang yang dibutuhkan oleh tubuh ya dok ya Tadi dokter udah sempat mention nih Makanan-makanan yang sehat yang perlu kita makan gitu Konsumsi selama bulan puasa ya Harus lengkap ya Bener banget Nah Karlin Kita udah gak terasa 60 menit menemani pemirsa di rumah Betul Sudah saatnya kita pamit undur diri Saya dokter Tengku Anissa Ya saya dokter Anitta Arlin Terima kasih sudah menonton Hidup Sehat TV One Jangan lupa selalu nonton ya Hidup Sehat TV One tiap hari Senin sampai Jumat Jam 9 pagi hanya di TV One Saya dokter Anitta Arlin Saya dokter Tengku Anissa Indonesia Hidup Sehat Bye bye Sampai Harper Tengku Anissa